Bapak-Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur lagi kepadamu ya Bapak buat kesempatan malam hari ini. Engkau boleh pertemukan kami semua untuk mengikuti kelas pelayanan ini. Biar melalui kelas ini, wawasan kami boleh kembali ditambah-tambahkan sehingga kami boleh melayani dengan benar. Engkau berkati Pak Bambang yang sebentar akan menyampaikan materi. Biar kiranya hikmat yang dari sorga boleh menuntun Pak Bambang sehingga membuat kami semua makin mengerti. Kami percaya Tuhan kuasamu bekerja di antara kami dan memberikan kami hikmat untuk kami boleh makin bertambah di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak kami menyerahkan pelajaran malam hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kasih kuasa dan kehendak daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa setelah ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih Ibu Sipora. Nah Bapak-Ibu, kita akan melanjutkan materi tentang pelayanan ya. Sebelum saya serahkan ke Pak Bambang yang akan melanjutkan materi, kemarin saya ini ketemu anak remaja Bapak-Ibu. Ditanya sama istri saya, saya nggak sebut nama gerejanya ya. Yang saya salut itu apa? Dari jarak rumahnya itu jauh Bapak-Ibu. Luar kota. Luar kota. Dia naik sepeda motor. Ibadahnya hari Sabtu dan Minggu. Sabtu sore, pemuda, Minggu itu ibadah umum. Karena jauh, itu dia ke gerejanya seharian. Jadi Minggu pagi sampai Minggu malam seharusnya. Lalu ditanyalah sama istri saya, kenapa kok kamu seperti itu? Jadi masih muda sekitar umur 17-an tahun Bapak-Ibu. Kenapa kamu di gereja itu? Jawabannya, aku bertumbuh di sana. Lalu yang kedua, kamu melayani itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau Minggu dari pagi sampai malam itu masuk makan saja, nggak dapat. Nggak dapat. Beli sendiri. Makanya kemarin kita ajak makan, Bapak-Ibu. Lalu, terus kamu makan apa? Tadi bawa Indomie, Pop Mie. Dua gelas katanya. Dituang air panas gitu saja. Saya ini bingung gitu ya. Terus, mau pelayanan, kamu pelayanan apa? Dia koordinator pelayanan atau apa gitu ya. Masih muda, tapi semangat. Nah, yang terpenting adalah, ditanya sama istri saya, kalau mau melayani, kita tanya, lalu dijawab, harus ikut kelas dulu. Jadi, kelas aser umpama. Mau jadi aser, ada kelasnya. Mau WL, mau singer, ada kelasnya. Nah, mau pelayanan apa saja, pokoknya dia bilang, ada kelasnya semua. Nah, kalau nggak ikut kelas gimana? Ya, sampai kapanpun, nggak bisa melayani, Pak. Nggak bisa melayani, Ibu. Dia ngomong gitu. Jadi, sejauh-sejauh, akhirnya saya bisa melihat gereja itu memang jadi luar biasa, Bapak-Ibu. Nggak sembarangan. Nah, makanya di hari selasa ini, saya lebih semangat lagi, sejauh-sejauh. Kita ini sudah melayani, tapi belum ikut kelas. Sudah khutbah ke sana kemari, tapi belum ikut kelas. Nah, memang terlambat atau terlanjur, istilahnya, tapi bagi saya, Pak Bambang, dan semua teman-teman, nggak masalah. Karena belajar tidak ada istilah terlambat. Jadi, malam ini akan dilanjutkan psikologi pelayanan, Bapak-Ibu, kiranya boleh menjadi berkat, membekali kita semua. Oke, silakan, Pak Bambang, bisa dilanjut. Nanti Bapak-Ibu boleh bertanya langsung atau melalui chat room ya. Silakan. Terima kasih, Pak Tim. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Sudah join malam hari ini. Kita akan melanjutkan bagian pembahasan kita, yaitu tentang psikologi pelayanan. Baik. Ya, saya hari minggu kemarin itu, ya, minggu pertama itu saya kotbah, saya itu kepikir, waktu itu saya cerita tentang kota Yeriko itu, ya. Kota Yeriko itu. Saya itu memang tidak, tidak berencana untuk menceritakan tentang Yeriko, gitu. Tapi kemudian, karena ada contohnya Yeriko, lalu kemudian saya itu mengatakan bahwa Yeriko itu, gede-nya itu 20 miliar. Eh, 20 hektar. Sorry. 20 hektar. 20 hektar itu dari mana ya? Saya itu, waktu hari Sabtu, ketemu sama besanya Bu Emi David itu di toilet. Hari Sabtu sebelum kotbah itu. Lalu saya cerita, oh Pak, gimana ibadah? Oh iya Pak, gini-gini. Ibadah di satu gereja. Lalu cerita, oh iya gereja sedang beli tanah 20 mil, 20 hektar, gitu ya. 20 hektar. Jadi saya kebawa, loh kenapa saya ngomong Yeriko itu 20 hektar ya? Ternyata yang 20 hektar itu saya kebawa bicara dengan Pak, siapa itu Bu Emi ya? Papanya Adrian itu. Saya cek lagi, masa 20 hektar sih? Gitu ya. Jadi, jadi saya mau mau klarifikasi saja. Saya cek, saya cari. Kok cuma 4 hektar, gitu ya? Kota 4 hektar itu juga segede apa, gitu ya Yeriko. Ya, ini, ini, ini. Bagi jemaat geraha yang kemarin hari Minggu waktu saya kotbah itu saya bicara soal kota Yeriko. Ya, baik. Mari. Kita akan lanjutkan materi kita. Saya ingin mau mereview sejenak untuk mungkin Bapak Ibu yang tidak hadir minggu yang lalu atau yang hadir saya ingin saya ingin mereview bagian pembahasan kita dengan cepat. Nah, jadi berbicara tentang psikologi pelayanan itu berbicara tentang bagaimana secara psikologi itu manusia itu menjalani satu perilaku ya. satu tindakan oleh satu rangsangan ya, stimulus ya, kemudian mereka akan merespon. Ya, nah, respon yang tepat, respon yang baik, respon yang yang ideal itu seharusnya terjadi sebagai seorang pelayan. Ya, itu karena orang yang sudah hidup dalam kehidupan yang baru. ya, dilahirkan baru dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Nah, mengapa berbicara tentang psikologi pelayanan? Karena kalau kita berbicara tentang manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Dan psikologi ini kemudian kita membicarakan tentang bagaimana jiwa itu ya, yang sebenarnya agak 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 abstrak ya, agak membingungkan posisinya ya, karena kalau dibagi menjadi dua tubuh dan roh saja lebih mudah. Ya, tapi kalau tubuh jiwa dan roh ini kemudian kita akan harus melihat ya, posisinya. Nah, kemudian kita harus memahami bahwa jiwa ini sebenarnya sebenarnya adalah sebuah ekspresi gitu ya. Ekspresi dari tubuh yang punya roh. Roh yang punya tubuh. Maka jiwa ini berekspresi, mengekspresikan melalui tubuh dan mengekspresikan untuk mengekspresikan roh yang ada di dalamnya itu. Ya, nah kemudian bahayanya orang yang tidak dibaharui tubuh jiwa dan rohnya, ya, kemudian mereka melayani, yang bahaya adalah ternyata nanti bahwa mereka melayani diri mereka sendiri. Karena tanpa disadari itu terjadi. Dan banyak orang mengatakan bahwa dirinya melayani, tapi sesungguhnya melayani diri sendiri. Ya, kemudian kita harus terus berubah. terus berkembang dalam kehidupan kita harus memang disengaja. Perubahan itu manusia baru itu harus disengaja. Disengaja diusahakan, diperjuangkan, gitu ya. Perubahan itu harus sistematis, progresif, dan terus-menerus berkesinambungan. Ya, nah kemudian kita mengerti hal yang mendasar sebenarnya apa yang kita ingin pikirkan dalam psikologi pelayanan adalah bagaimana kita mempelajari tingkah laku. Ya, mungkin yang bagian pertemuan kita, kelas kita awal ini, kita sedang fokus pada perilaku kita sebagai seorang pelayan. Ya, perilaku kita sebagai seorang pelayan. itu yang mungkin saya ajak Bapak Ibu untuk fokus kepada diri kita yang sebenarnya adalah pelayan Tuhan. Ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya materi yang lain, nanti kita berbicara tentang perilaku dari mereka yang kita layani. Ya, perilaku dari mereka yang kita layani. Nah, bagaimana ini bisa bertemu, kemudian pelayanan itu bisa menjadi berkat. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa psikologi itu menyentuh ya, ruang lingkupnya adalah bagian kognisi, emosi, dan konasi. Ya, kalau dalam pribadi itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi emang menyentuh bagian-bagian itu. Ya, oke. Nah, kemarin berhenti di sini ya. Kita berbicara tentang perilaku. Berbicara tentang perilaku. Mungkin dari Bapak Ibu dari materi yang pertama yang ikut, mungkin masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada ya? Sudah jelas sepertinya Pak. Sampai. Sampai. Sampai saja dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kita mengerti tentang perilaku. Itu merupakan kesiapan untuk bereaksi. Ya, orang berperilaku itu sebuah tindakan ya, reaksi terhadap aksi yang ada. jadi ada objek yang membuat dia bereaksi. Kemudian dengan cara-cara tertentu dia akan merespon, ya, bereaksi. Nah, dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan yang potensial. Jadi, potensialnya di mana? Potensialnya di mana? Nanti kita belajar tentang potensi kita untuk bereaksi itu dipengaruhi oleh karakter atau temperamen. Jadi, temperamen orang itu menjadi potensial mereka punya cara untuk bereaksi yang mungkin berbeda-beda. Nanti kita akan lihat bagaimana karakter atau temperamen seseorang. Jadi, ini, bereaksi dengan cara tertentu. Nah, apabila individu itu dihadapkan pada suatu rangsangan, pada satu stimulus yang mengendaki adanya respon. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai pelayan terhadap orang-orang yang kita layani, maka kita bereaksi terhadap satu stimulus. Kita kemudian merespon. Nah, responnya ini yang potensial yang mana? Yang sering menjadi dominan yang mana? Yang muncul. Nah, itu kemudian kita pikirkan kembali. Dalam kehidupan kita seringkali respon kita terhadap satu obyek, terhadap satu aksi yang muncul, obyek yang muncul di depan kita, entah itu orang berbicara, entah orang itu bercerita, entah orang itu ber apa ber apa apa ya apa itu menunjukkan satu satu gerak ya, apa body language gitu ya, gerak tubuh yang kemudian kita bisa saja bereaksi, macam-macam. Ya, itu yang terjadi dan kemudian itu bisa saja menjadi sesuatu yang fatal. Ya, karena reaksinya itu kemudian tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi antara para pelayan dan mereka yang dilayan. Baik. Nah, jadi berbicara tentang perilaku manusia, itu kemudian tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi dari dalam. Ya, tadi ya, kemudian orang punya temperamen, kemudian orang punya karakter, nah ternyata karakter dan temperamen itu pun juga tidak terjadi otomatis dan itu dibawa dari lahir. Kemudian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang komplek, yaitu dari faktor eksternal, ya, faktor dari luar. Itu kemudian mempengaruhi temperamen, mempengaruhi karakter seseorang, ya, nah kemudian perilaku juga kemudian terus, ya, itu juga akan dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Ya, nah interaksi dengan orang lain, ya, dengan individu atau kelompok di sekitarnya, komunitas, ya, itu merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembentukan perilaku. Jadi perilakunya, responnya, ya, itu seperti apa, itu bergantung dari berapa banyak dan berapa intens seseorang itu berinteraksi dengan orang seperti apa dan dengan komunitas atau kelompok seperti apa. Nah, interaksi ini bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena ini menjadi kebutuhan dan ini pasti terus-menerus berjalan. Ya, berjalan. Mereka berinteraksi. At least itu berinteraksi dengan individu, dengan kelompok, atau berinteraksi dengan benda-benda di sekitarnya. sekarang ini kan kemudian menjadi apa itu kondisinya berbeda. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan apa itu namanya, kemajuan media. Nah, kemudian benda mati itu kemudian dihidupkan seakan-akan ada rohnya, seakan-akan ada orang yang kemudian bisa menjadi lawan bicara. Ya, itu berinteraksi. berinteraksi dengan dunia maya. Dengan dunia yang berbeda. Ya, dan itu juga interaksi dan lebih skupnya menjadi lebih luas, walaupun tidak apa itu namanya, tidak harus pergi jauh, tetapi dia jangkauannya lebih luas. Ya, nah memang karena manusia sosial itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, ini yang terjadi. Nah, menurut Krismawati, seseorang merasa tergantung pada orang lain sejak kecil. Ya, itu melalui apa? Melalui keterikatan dengan orang tua sebagai perilaku penyesuaian sosial yang paling awal. Ya, bagaimana orang berperilaku itu pasti niru bapak sama ibunya, niru mama sama papanya. Jadi, orang yang pertama dia kenal dan kepada siapa dia berinteraksi dan memiliki keterikatan, ketergantungan, kemudian itulah perilaku sosial yang paling dini, paling awal. Kemudian penyesuaian sosial berlanjut hingga dewasa yang dibentuk dengan belajar dari orang lain. Ya, jadi ini kita sedang mempelajari diri ya, mempelajari diri kita. Kondisinya kenapa nanti secara kejiwaan, secara psikologi, kemudian kita menjadi orang-orang yang tanpa sadar kita kemudian mengalami sesuatu yang secara alamiah memang itu terbentuk dari sejak dini, sejak kecil. oke. Nah, kemudian karena perilaku, karena pengaruh yang dialami oleh seseorang, nah kemudian menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pelayan yang melayani, nah kemudian perlu ada perubahan, perlu ada pembaharuan, perlu ada kelahiran baru, manusia yang baru, kemudian memiliki spiritualitas. Jadi saya sedikit masuk kepada wilayah spiritualitas sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Walaupun ini menjadi satu materi tersendiri, kita bisa dalami tentang spiritualitas pelayan. Nah, maka spiritualitas pelayan ini kemudian harus dialami dari seorang yang secara alamnya mengalami penyesuaian sosial dengan terpaksa, kita kan tidak mau tidak memilih untuk dilahirkan di keluarga ini, yang mungkin keluarga yang broken home, keluarga yang memang yatim, keluarga yang piatu, keluarga yang macam-macam. Nah, kemudian yang seperti ini, maka kita harus mengalami sebuah transformasi itu, kemudian mengalami spiritualitas sebagai seorang pelayan Kristus. Nah, ini harus melalui sebuah pengalaman hidup individu tadi. Kan terbentuknya seorang berperilaku, kemudian memiliki kejiwaan, karakter, temperamen, yang dipengaruhi lewat pengalaman hidup itu, kemudian menjadi seorang pelayan, harus punya experience. Harus punya pengalaman hidup individu yang terhubung dengan Kristus. Makanya orang yang tidak lahir baru, orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak mengenal Kristus, sebenarnya tidak layak disebut pelayan. karena memang melayani, tapi bagaimana spiritualitas pelayan itu ada dalam kehidupan manusia yang sebenarnya tidak pernah kenal Kristus, tidak pernah punya pengalaman individu yang terhubung dengan Kristus. Kemudian inilah yang menjadi bagian yang penting, karena hubungan dengan Kristus secara individu, secara pribadi itu kemudian dinyatakan melalui emosi, melalui perilaku dan sikap hidupnya. Tentunya berbeda. Seorang yang belum masuk kepada spiritualitas pelayanan, roh jiwa dan tubuh yang belum dibaharui, maka sulit untuk bisa melayani dengan motif yang seperti seharusnya. Karena tetap mereka memakai emosi, perilaku muncul, sikap hidupnya itu muncul, tetapi bukan karena relasi dan interaksi dengan Kristus, tapi memang dibawa dari lahir dan dari kehidupan itu, mereka menjalan hidup. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam pelayanan itu bukan menceritakan tentang Kristus. Bukan menceritakan pengalaman dengan Kristus. Bukan mengalami, bukan menceritakan pengalaman pembaharuan oleh Kristus, penebusan oleh Kristus, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Maka kita perlu pikirkan ulang. Jadi menurut David Eko Setiawan, pengalaman hidup itu merupakan suatu penjiwaan keyakinan yang didalamnya bukan hanya berkaitan dengan kontemplasi jiwa saja. Bukan hanya orang melayani itu bukan karena mereka dengan Tuhan itu kemudian mengalaminya lalu itulah. Itu namanya pelayanan. Bukan hanya berkaitan hanya dengan itu saja. Tapi kita bertemu dengan orang-orang yang dilayani harus bersamaan dengan kontemplasi jiwa itu kemudian ada praksis iman yang mewujud dalam tindakan nyata. Kemudian pelayan itu melakukan sesuatu yang nyata oleh karena imannya oleh karena jiwanya yang dibaharui dan itu mewujud dalam tindakan yang nyata. Ini yang perlu terjadi. Kenapa jiwa itu kemudian harus berekspresi dengan tepat. Sebagai jiwa yang dibaharui. Roh yang dibaharui, tubuh yang dibaharui. Karena kalau tidak maka yang muncul adalah ada kemerosotan itu yang terjadi. berbagai macam skandal yang muncul walaupun itu bisa terjadi kepada setiap kita. Itu bisa terjadi kepada setiap kita. Bukan artinya kita yang sudah mengatakan lahir baru, hidup baru, dan lain sebagainya yang melayani sudah puluhan tahun. Bukan kebal. Bukan kebal terhadap kemerosotan. ini terjadi. Munculnya skandal perebutan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Ini bukan hanya di dunia politik. Ini bukan di dunia politik. Katanya politik itu ada politik dinasti. Jangan salah. Di gereja juga main dinasti. di gereja juga main dinasti. Kalau gereja saja kasih contoh begitu mau teriak-teriak apa? Muncul skandal kekuasaan, muncul skandal seks, lalu muncul skandal keuangan. Saya kira ini ya, tahta wanita dan kuasa harta. Saya kira itu berlaku kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Yang sudah jatuh dalam dosa dan yang mengerikan yang harus kita waspadai iblis menanti saatnya. Saatnya untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Baik. kalau kita melihat Paulus itu memperingatkan kepada muridnya Timotius untuk menyesuaikan tingkah laku dan ajaran. Jadi kesesuaian tingkah laku dan ajaran. di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 itu Paulus mengingatkan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi tingkah laku itu dan ajaran itu harus bersesuaian. Bertekunlah dalam semuanya itu. jadi tidak ada yang diabehkan karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan semua orang yang mendengar engkau. Maka di dalam Alkitab saya mengambil tiga contoh walaupun ada banyak contoh tentang bagaimana kisah kehidupan seorang imam Israel sebelum Samuel itu menjadi imam ada yang namanya Imam Eli Bapak Ibu familiar dengan cerita Imam Eli ini di 1 Samuel pasal 2 pasal 3 dan pasal 4 dimana Tuhan sudah tidak berkenan kepada Imam Eli dan keturunannya sampai ada satu kalimat yang mengatakan di dalam keluarga keturunan keturunanmu kata Tuhan kepada Eli tidak ada seorang kakek tidak ada seorang kakek artinya tidak ada orang-orang yang akan melanjutkan kedua anaknya Hofni dan Pinehas yang juga melayani di Pak Edsuci juga melakukan tindakan-tindakan yang tercelah dan Imam Eli tahu Imam Eli tahu dan Imam Eli juga bukan membiarkan tapi juga tidak menghukum tidak menegur ini terjadi dalam kehidupan Imam Eli nah di dalam kisah Nehemiah itu juga ada yang namanya Imam Eliasib seorang Imam yang seharusnya setia taat melakukan yang benar tetapi kalau kita membaca kisahnya kemudian Imam Eliasib ini bersekongkol bersekongkol dengan musuh Israel memberikan tempat bagi musuh Nehemiah musuh Israel ini kalau kita baca lalu kemudian tokoh agama rohaniwan para rohaniwan di zaman Tuhan Yesus itu kita bertemu dengan ahli taurat ahli taurat dan orang parisi itu kemudian kalimat yang cukup pedas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengajarkan sesuatu dengan baik pengajarannya itu baik tetapi kelakuannya tidak baik nah itu disampaikan pada saat Yesus mengecam ahli taurat dan orang-orang parisi maka berkatalah di ayat 1 pasal 23 maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya ahli-ahli taurat dan orang-orang parisi telah menduduki kursi Musa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya nah ini yang perlu kita pikirkan menjadi poin menjadi perenungan menjadi pergumulan dalam hidup kita nah bagaimana seorang pelayan itu kemudian tidak hanya pada satu angle saja satu sudut pandang saja tapi nanti kalau kita pelajari secara praktis nanti secara praktis kita pelajari bahwa seorang pelayan itu mereka akan dilihat dari banyak sisi banyak sudut orang bisa memperhatikan istilahnya 360 derajat itu muter kita itu dilihat dari samping kiri samping kanan muka belakang atas bawah begitu kira-kira kira-kira begitu oleh sebab itu bagaimana jiwa kita itu yang melahirkan satu ekspresi kemudian tingkah laku emosi kemauan kehendak pikiran itu kemudian harus diekspresikan dengan baik ya diekspresikan dengan baik nah satu poin lagi sebelum kita diskusi nah di dalam ayat 1 Timotius ini ya pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang kelima itu dikatakan demikian ya ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini ya nah jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa ya jadi seorang yang melayani lalu kemudian tidak mengerti ajaran yang sesuai dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa nah kemudian penyakitnya apa mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan muncul dalam pelayanan di tengah pelayanan sebagai seorang pelayan itu ada dengki ada cedera ada fitnah ada curiga ada percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan karena motifnya sudah lagi bukan karena karena Tuhan karena melayani diri sendiri kemudian ingin mendapatkan satu keuntungan jadi kenapa harus ada kelas dan kenapa harus belajar supaya memang kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini yang diperingatkan kepada Timotius karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak tidak tahu apa-apa tetapi berlagak tahu nah kemudian nanti muncul dengki fitnah curiga percekcokan yang sebenarnya memang orang-orang yang tidak pernah dilahirkan baru dalam hidup mereka nah ini nah kemudian di ayat 11 Paulus mengatakan engkau manusia Allah ya tetapi engkau hai manusia dikatakan apa jauhi semua itu jauhi apa hal-hal yang berhubungan dengan motivasi ya kekayaan keuntungan dan lain sebagainya karena orang cari gereja itu semua saya pernah mengatakan kepada jemaat tiga kata saja sebenarnya orang yang tidak lahir baru mereka mencari apa saudara mencari sehat gitu ya cukup selamat sehat cukup selamat itu filosofi kata itu yang dicari dan dikejar orang ya mungkin semua tanpa beragama tanpa Kristen mereka juga kejar itu nah kalau orang Kristen juga kejar itu pengen sehat pengen cukup pengen selamat saja maka sebenarnya yang muncul bukan bukan iman Kristen ya bukan iman Kristen iman Kristen itu lebih dari itu bukan itu enggak tapi lebih dari itu sebenarnya nah maka kehidupan seorang pelayan itu bukan bukan tiga poin itu sebenarnya ya maka yang harus dikejar apa ya lebih daripada sehat cukup selamat tadi kejar keadilan kejar ibadah kejar kesetiaan kejar kasih kejar kesabaran kejar kelembutan ya bertanding dalam pertandingan iman yang benar ya bertanding dalam pertandingan iman yang benar rebut hidup yang kekal ya untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikerakan ikerakan yang benar di depan banyak saksi ini sebagai pelayan sebagai manusia alam ya baik mungkin sampai disini dulu ya silahkan Bapak Ibu yang mau menanggapi mau menambahkan mau berdiskusi silahkan ya terima kasih Pak Ambang silahkan Bapak Ibu jadi intinya kita melayani Tuhan kita melayani sesama sebenarnya nah kalau melayani sesama ya harus siap segala macam terutama ini ya hati ya Bapak Ibu nah di awal sesama ada satu kunci ya yang saya mendengar jawaban anak muda tadi yang saya ceritakan kenapa kamu bisa bertahan dan mau melayani disitu kenapa kira-kira dari semua yang sudah dikerjakan dia bilang yang penting itu punya hati melayani katanya gitu sesama punya hati melayani wah ini ini luar biasa loh masih remaja tapi jawabannya melebihi kita loh saudara ya karena aku punya hati melayani dan teman-teman yang lain mau melayani walaupun gak dibayar dia ngomong terus terang begitu gak ada PK-nya ya bahasa sekarang persembahan kasih ya karena mau punya hati melayani ya akhirnya melayani lalu kemarin juga ketemu orang jawabannya dia bercerita kepada saya di gereja itu ya jawabannya semua volunteer yang melayani ya artinya apa gak bayaran semua dan itu banyak loh pak ibadah sampai tiga kali pemain musiknya contoh ganti-ganti lalu saya berkata pak kakean pemain musik berikan ke GBI Graha family pak kita kurang musik pemain musik saya bilang sampai saya ngomong begitu disana om biyoan bapak ibu pemain musik dan gratis volunteer soalnya suka rela wah itu kalau di gereja GBI Graha atau di gereja manapun kita bersyukur gak so-sara nah itu loh jadi aduh dua kali ini saya ketemu orang so-sara seolah-olah mau mengatakan itu loh ya pelayanan yang sesungguhnya so-sara ya pelayanan yang sesungguhnya kayak begitu ya kuncinya apa punya hati yang melayani sudah itu saja ya sambil ikut kelas memang gak sembarang bisa melayani oh itu saya setuju ya aser saja kelasnya kalau gak ikut kelas itu gak boleh jadi aser lo bayangkan yuk silahkan bapak ibu punya pengalaman atau mau bertanya sehubungan dengan pelayanan kita ya silahkan bapak ibu supaya kita saling memperkaya ya untuk pelayanan kita silahkan oke pak abek gembala ini boleh sharing pak pulang pak timotius yuk silahkan pelayanan kan soal hati itu kalau kita masih sendiri mungkin bisa tapi dimana kalau kita sudah berumah tangga punya anak punya istri nah ini contoh saja ada seorang pelayan ini bagus ini di gereja tapi dia tidak bisa membawa istrinya satu gereja atau bahkan anaknya ada yang nikah ke pelayan agama seperti itu pak terus apakah itu akan membawa dampak pelayanan yang baik bagi kita atau justru sebaliknya pengaruh psikologis pada pelayanannya dimana dan terhadap jemaat yang dilayani dimana itu saja pak silahkan ini ada di sekitar kita betul silahkan ini yang yang muncul kasus-kasus yang seperti ini memang memang tidak sedikit tidak sedikit memang dampak dampaknya itu akhirnya memang orang akan tadi itu ya apa yang memang sulit sulitnya itu begitu ya kadang-kadang pak abet bilang ya kalau masih sendiri ya tidak apa-apa kita bisa bertanggung jawab nah makanya lebih baik jadi romo itu ya lebih baik jadi romo itu karena emang nikah punya anak dua pak ya ya nah itu itu kan pergumulannya yang mungkin kita semua menghadapi itu ya menghadapi itu artinya bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi ya keseimbangan itu keselarasan itu bisa terjadi karena kalau tidak kan orang bisa balikkan balikkan begitu ya pak ya kamu layani orang luar kamu sendiri gitu ya kamu mau menyelamatkan yang hilang anakmu sendiri hilang kan gitu ya pak ya ya nah itu itu memang bisa menjadi batu sandungan sebab itu Paulus itu kan memberikan memberikan garis aturan untuk seorang apa itu diaken gitu ya adalah seorang yang emang tidak tercelah hidupnya ya suami dari satu istri punya anak-anak yang baik ya menjadi seorang yang dihormati oleh keluarganya dan lain sebagainya nah itu itu yang ideal begitu ya yang ideal begitu ya sebab kalau pelayanan itu kemudian menjadi batu sandungan itu berat sekali ya berat sekali ya itu itu ya mungkin Pak Abed ya terus sikap kita pak kalau kita mungkin ada di posisi itu kita harus tetap melayani atau kita justru mundur pak ya kita kita melihat melihat dampaknya ya Pak kita harus melihat dampaknya ya kalau kalau dampaknya itu berpengaruh mungkin bisa bukan saya katakan mundur tetapi mengambil bagian-bagian pelayanan yang sebenarnya tidak langsung berhadapan dengan seperti itu ya di belakang layar saja Pak gimana di belakang layar saja ya ya mau mau gak mau Pak mau gak mau karena karena memang kan berdampak ya berdampak bagi orang lain gitu ya berdampak bagi orang lain jadi jadi ini yang kan kan tidak mungkin kalau kalau seandainya kesalahan dari bukan kita lalu kita harus mundur kan ini juga gak fair kan ini kan gak fair cuman kan demi satu apa itu pengaruh yang baik ya mesti dipertimbangkan mesti perlu dipertimbangkan ada pertimbangan pertimbangan ya gitu itu itu mungkin ya Pak Ben ya ya lah makasih ya silahkan yang lain Mbak Ibu ya kita pada dua contoh ya yang sangat jelas itu Imam Eli sama Samuel ya kalau kita baca di kitab Samuel itu anak-anaknya tidak seperti bapaknya yang kita lihat kan ya ada yang seperti itu ya Bapak Ibu gimana jawabannya Pak Ben berhenti melayani apa terus melayani kalau saya terus melayani Pak imam Eli sama Samuel itu terus melayani loh ya serah karena tanggung jawab layanan ada di pribadi betul iya betul dan Tuhan tidak menyalahkan Imam Eli sama Samuel loh istilahnya begini kok kamu gak mendidik anakmu takut akan Tuhan ya enggak loh gak menyalahkan serah nah seringkali yang kita dengar apa kalau anaknya tidak sesuai pasti orang menghakimi dan mengatakan wah ini sibuk pelayanan ini akhirnya gak mendidik anaknya betul gak sojara ya tapi kalau saya melihat konteks itu ya sojara memang harus ada yang dikorbankan ya mestinya gak boleh yang dikorbankan anaknya tapi ini demi pelayanan ya seolah-olah anaknya tidak sesuai harapan ya Tuhan sojara sama seperti dokter spesialis contohnya waktunya dia tidur aja itu loh gak ada kapan waktunya tidur ketika nunggu pasien berikutnya masuk dia tidur berapa detik di kursinya wah itu mengorbankan segalanya itu saudara pernah gak ke dokter spesialis yang prakteknya dini hari ya seolah-olah saya pernah ngalami ya dokter spesialis prakteknya dini hari tidurnya kayak gitu nunggu pasien masuk dipanggil dia tidur berapa detik di kursinya wah itu kan waktu untuk keluarganya gimana itu istilahnya untuk dirinya sendiri istilah saja gak ada loh nah itu yang profesi ya Bapak Ibu di dunia nah kalau kita di dalam pelayanan ya memang ide hanya tadi Pak Bang mengatakan ya semuanya harus baik-baik saja tapi kalau seandainya tidak terjadi sesuai harapan ya kita jangan berkecil hati saudara asal kita sudah lakukan tanggung jawab kan terhadap pelayanan terhadap Tuhan terhadap jemaah dan terhadap keluarga ya oke silahkan yang lain Mbak Ibu saling berbagi Bu Yudistia mau bertanya atau yang lain sudah on ya saya ya silahkan terima kasih saya mau mengatakan begini memang melayani dengan hati waktu semua itu baik kalau waktu bisa atur minta roh kudus pimpin kan kita diberi akal budi bijaksana jadi mana nanti yang baik yang dilakukan tapi yang saya mau katakan disini tadi mengenai motif melayani itu yang perlu jadi bukan melayani melayani kita senang tapi motif melayani jangan melayani diri misalnya apa ya ya seringlah terjadi kita senang kita lupa bahwa harusnya kita melayani itu untuk kemuliaan Tuhan itu sering sekali kita lupa misalnya juga kita memaafkan memaafkan melakukan memaafkan memang mengatakannya gampang mudah ya tapi jangan untuk diri sendiri kita sudah bisa maafkan kita sudah bisa melayani dan disinilah banyak hal yang harus bahas pada karena itu adalah peluang peluang dari iblis melegakan kita melegakan kamu sudah baik sudah melayani begini begini tapi kita melakukannya untuk senangnya leganya kita bukan melayani untuk Tuhan itu yang perlu maksud saya 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 terima bukan kemudian tadi dijelaskan kan kita sendiri harus bertumbuh jadi tidak begitu begitu saja kita harus bertumbuh bertumbuh supaya melakukan melakukan mengerti pengajaran tapi melakukan pengajaran yaitu melakukan dengan kebenaran Tuhan nah saya mau tanya begini kan setiap kali kita mau bertumbuh tetap tetap makin maju makin berjalan dalam kebenaran Tuhan kita lahir baru apakah artinya lahir baru itu terjadinya penyak kali Pak atau lahir baru sudah itu pertanyaan saya terima kasih silahkan Pak ya manusia rohani ini kan disamakan disamakan pertumbuhannya seperti manusia jasmani itu jadi ya orang lahir baru iya tapi orang lahir baru itu kan kemudian bertumbuh tadi itu yang terus menerus gitu bertumbuh tidak kan kalau dalam bahasa dalam bahasa Ibrani surat Ibrani itu kan kita harus kita harus bertumbuh bukan dari pengajaran-pengajaran dasar saja gitu jadi harus bertumbuh untuk berkembang dari sana ya bukan hanya soal baptisan soal ini soal itu yang sudah memang harus terjadi tapi bagaimana memperkembangkan itu menjadi seorang yang 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 Kristen yang sudah dibaptis yang sudah ini dan lain sebagainya lalu kemudian nampak gitu ya nampak pertumbuhannya nampak kedewasaannya ya kemudian itu yang yang dicela bahwa aku tidak tidak bisa berbicara dengan kamu dengan bahasa yang makanan dengan keras ya tidak bisa memberi kamu makanan keras karena kamu masih bayi dan hanya terus-menerus hanya susu saja yang bisa dimakan ya karena memang tidak bertumbuh ya tidak dewasa ya artinya ya dalam usia seperti itu mandek gitu ya mandek nah ini jadi ya orang boleh bicara lahir baru tapi bukti dari lahir baru itu tadi kemudian muncul ya terekspresi sebagai jiwa tubuh yang dibaharui kemudian bisa mengekspresikan dalam emosi tingkah laku dan sebagainya itu menunjukkan sebagai manusia baru hai manusia alam gitu ya itu sudah jadi beda mungkin itu Bu Yudistia silahkan yang lain mungkin bisa menambahkan ya mari Bapak Ibu saya Pak oh iya Bu itu mau saya tanyakan gini satu kali saya ini dulu sering semacam jajan di satu gereja gitu ya dia itu panggil-panggil pendeta seneng gitu tapi ternyata teman saya itu bilang gini kamu jangan kesana loh itu gak baik loh yang ngurus maksudnya donaturnya karena istrinya dua katanya istrinya dua saya gak tahu dia itu memang sengaja dua atau dulunya dua sesudah bertobat dia istrinya satu mestinya ya gitu jadi saya gak ngerti tapi katanya gini jangan kesana apa gitu itu ada pengaruhnya dan ketika di dalam pelayanan apakah ini betul Pak gitu yang mau saya tanyakan terima kasih silahkan Pak ini ini pengurusnya atau pendetanya maksudnya pengurus itu ngurus siapa donatur donatur bukan pendeta tapi setiap kali dia datang selalu datang dia setiap kali itu datang kalau ada ibadah dia selalu datang dia selalu duduk di depan ya ya jadi begini Bu Emi kalau dia hanya donatur saja ya saya kira kan kita tidak bisa menghakimi bahwa gereja itu yang gak benar gitu ya yang gak benar kan satu pribadi ini saja hanya sebagai donatur saja ya nah kemudian nanti kalau masuk dalam dalam pelayanan ya seperti tadi itu ya kalau kita baca di dalam Timotius berapa itu ya seorang diaken seorang majelis yang setara dengan itu jabatannya nah kemudian tidak boleh dipilih orang-orang yang ya tidak menurut standarnya itu kriterianya itu begitu tapi kalau dia hanya sebatas donatur saja ya kita gak tahu ya jadi dalam arti gereja itu kemudian di di dihakimi menjadi gereja yang tidak baik hanya karena satu orang itu kemudian yang hanya jabatannya ya cuman hanya donatur bukan artinya ya sudahlah sembarang enggak maksud saya begini posisi menghakimi itu posisi itu belum belum tepat kalau hanya tapi orang-orang yang demikian hadir di gereja ini yang sebenarnya menjadi tugas gereja untuk memberikan satu pengarahan yang benar ya tapi kalau tadi dibilang ya mungkin setelah bertobat dia tinggalkan ya sudah ya sudah artinya sudah bertobat kalau memang sudah begitu kan ya kan ya ya orang dulu ya bisa bisa brengsek saja semua juga bisa tapi kalau sudah bertobat kan artinya sudah mengikuti apa yang yang harusnya ya dilakukan oleh seorang Kristen kan begitu dan itu bertahap ya bertahap ya karena kalau gereja ini enggak bisa menolak ya orang-orang yang yang dalam tanda kutip itu oh ini salah ini berdosa oh ini begini begini enggak bisa menolak ya tapi ada batasan-batasan gitu ya ada batasan-batasan kapan dia boleh ada di situ kapan dia tidak ada di situ dalam arti tempat yang mereka masuk itu harus ada batasnya hanya terima kasih pak pak tapi boleh lanjut ya tanya-nya oh boleh-boleh boleh silahkan saya ini tahu seseorang gitu seseorang ini sangat bermasalah terus dia keluarganya juga bermasalah akhirnya lalu dia masih diberi tugas perjamuan Tuhan petugas dulu pak bukan yang nerima perjamuan Tuhan gitu itu boleh pak sedangkan masalah keluarganya belum clear saya rasa kok enggak pantas ya pak ya sebenarnya memang kalau menjadi batu sandungan itu ya agak berat ya tadi yang kita diskusi awal dengan pak Abed tadi kan begitu ya posisinya maka saya ingin mengatakan ini dampaknya kalau sebagai user sebagai pemain band mungkin enggak apa-apa ya maksud maksud saya seberapa seberapa berdampak itu dia punya masalah itu seberapa berdampak gitu kalau dampaknya itu berat ya mungkin harus dia harus harus mungkin dia ada waktu berdiam diri itu ya harus ada waktu ya maksudnya mundur bukan artinya kalau dia sendiri punya masalah tapi kalau dia yang bagikan perjamuan kita nerima enggak apa-apa kita tahu loh biskologinya ya ini ini yang kadang-kadang kadang-kadang ini ini kadang-kadang begitu ya posisi kita ini kan itu kan hanya sebagai alat saja ya sebagai alat Tuhan untuk kita bisa menerima perjamuan ya itu perjamuan ini kan kan begini orang berurusan dengan Tuhan orang berurusan dengan Tuhan kita juga berurusan dengan Tuhan masing-masing ya masing-masing tapi dalam dalam bersosialisasi ya itu itu kan tidak bisa tidak bisa memotong memotong hubungan kita secara sosial kemudian gara-gara dosanya gitu ya kecuali berpengaruh itu tadi nah oke tapi yang ditanya Bu Emi tadi buat kita ini persoalannya kadang-kadang siak gitu ya kadang-kadang siak tapi kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya bagi kita yang menerima ya buat kita yang menerima ya gitu makanya supaya tidak siak yang menerima perjamuan maka yang menjalankan perjamuan tadi itu Bu Emi harus sebenarnya orang-orang yang ternyata tidak membuat pengaruh yang kurang bagus gitu ya sehingga ini ini yang dijaga gitu ya iya Pak makasih Pak ya karena karena Bu Emi tahu kalau orang lain yang nggak tahu kan juga oke saja gitu ya kan jadi masalahnya itu kita boleh nggak nerima diterima Tuhan nggak kalau yang layani dia kan bukan bukan di situ poinnya ya karena kan gini Pak banyak gereja-gereja lain itu semacam selalu mengungkapkan gini seperti minyak di kepala harun dan mengalir sampai kejanggut itu lho Pak nah itu lho Pak jadinya semacam kayak simbol gitu lho Pak di kepala kita waduh gitu ya Pak terima kasih ya silahkan yang lain selamat datang yang baru join ya Bu Sukesi masalah pelayanan ini ternyata ya mau nanya ya Bu ini ada temen di gereja terus melihat gembalanya ada satu masalah nah jemaat ini tersandung dengan gembalanya sebenarnya jemaat ini pindah pindah gereja lain walaupun dia sesama satu organisasi ketika saya melihat itu saya harus bagaimana Pak lapa mengembalikan mereka ke gereja awal atau membiarkan tapi sampai sampai sekarang jemaat itu nyaman yang di tempat baru walaupun jauh ini gimana Pak ya terima kasih Bu Sukesi silahkan Pak Bantang iya kalau kalau saya kan sebenarnya ingin tanya sama Bu Sukesi itu sebenarnya tanggung jawab moralnya sejauh mana gitu ya tanggung jawab moral Bu Sukesi itu beban moralnya itu sampai dimana sehingga kita harus pikirkan mereka yang pindah itu 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 dulu itu dulu yang saya mau tanya sebenarnya kenapa dia harus ditarik pindah dan kalau dia tidak pindah kenapa lalu Bu Sukesi terbeban apa itu itu kan persoalannya itu dulu sih buat saya masih mic-nya Bu suka sih mic-nya belum ini pernah saya ngobrol-ngobrol juga sama temen yang lain saya melihatnya begini yang namanya hamba Tuhan atau gembala atau pendeta itu kan manusia manusia itu tadi yang disampaikan kan ada ada kemerosotan yang terjadi ketika jemaat itu melihat dan itu menjadi satu sandingan dia langsung pindah saya nanya karena kesan itu sama gembalanya saya mikir ya memang gembala itu manusia tidak tidak ada yang sempurna tadi yang disampaikan tentang pengalaman hidup itu merupakan suatu penjiwaan penjiwaan keyakinan yang di dalamnya bukan hanya terkaitan dengan kontemplasi jiwa saja namun kesamaan praktis iman yang mewujudkan dalam tindakan nyata kalau enggak pasti ada satu kemerosotan kemerosotan yang terjadi kan munculnya kasus skandal nah itu yang disampaikan kan semua akan bertanggung jawab apa yang dilakukan tapi kalau jemaat itu yang matang mungkin dia tidak pindah itu kalau rohaninya sudah matang atau sudah dewasa mungkin kemerosotan itu enggak pindah tetapi berusaha atau paling tidak kalau untuk menegur atasan itu kan enggak enggak bagiannya tapi kan paling tidak mereka kan bisa mendoakan tapi kembali kepada apa yang dilihat apa yang dilihat menjadi sandun ini kita bagaimana sikap terima kasih ya tadi tadi Bu Sukesi bilang kan kalau orang dewasa enggak mungkin pindah ya berarti dia enggak dewasa kan gitu kesimpulannya terus pada yang tempat yang baru itu jauh yang tempat yang dekat eh tempat yang lama itu dekat hanya jarak 100 meter lah sampai ya jadi jadi kalau kita mengatakan pendeta kan manusia dia yang pindah itu kan juga manusia ya jadi kalau memang dinilai karena belum dewasa ya tugasnya apa yang mendewasakan itu kemudian ya kalau kalau buat saya ya dia lebih bertumbuh di sana dia lebih senang di sana ya mendingan cari jiwa yang lain untuk ngisi itu sambil kita sambil kita membicarakan tentang masalah yang terjadi dengan pendetanya kan ya jadi daripada ngejar-ngejar orang itu yang sudah enak di sana mendingan berbicara dengan pendetanya kenapa dia bisa lari itu itu yang harusnya dibicarakan percuma dia digeret-geret orang orang ini orang kalau sudah enak suka itu mau digeret-geret enggak bisa kecuali ibu Sukesi jamin bahwa pendetanya udah berubah kan gitu kan enggak mungkin aku bilang aku jamin nanti itu sudah berubah gimana itu masalahnya kenapa kita mesti tarik-tarik dia kembali kan enggak ada jaminan ya ya begitu ya terima kasih mbak ya terima kasih ibu ya silahkan yang lain bapak ibu kita harus ingat ya bapak ibu ya jemaat itu sebenarnya miliknya Tuhan bukan miliknya pendeta ya pak bin nah oke yuk silahkan ya pak bin kalau kita ini bicara kembali kelayanan ya pelajaran pertama disimbung ya pak bambang ini kita ini ya ya namanya kita itu orang kapan kita melayani ya selagi Tuhan itu masih memberikan kesempatan artinya gimana melayani itu tubuh di warlo ini adalah harus harus seimbang ya ya mungkin memang kalau keadaan sakit berat bagaimana kita kalau saya lihat memang pelayanan ini unik pak mengapa unik ya memang kita harus melayani apapun bentuknya ya dengan melayanan itu kita nanya memberitakan firman ya sesuai dengan talenta yang juga memberikan pemain musik dan sebagainya maka selagi Tuhan kita masih memberikan kehidupan itu adalah kesempatan nah poin bagi saya bapak ibu pelayanan ini tadi pak bambang mematakan di dalam 174 itu yang harus kita apa ya diri kita itu harus kita koleksi di situ ya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran ini ini penting ya bagaimanapun kita menjalankan pelayanan kalau ajaran kita enggak benar ya itu pasti enggak lain ya saya yakin gradasi ini memang setiap minggu setiap taat di belajar ya jadi perlu mengereksi diri kita dirimu sendiri dan awasi ajaran bertekunlah dalam semuanya maka dengan berbuat demikian itu menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan wah ini kan dua poin dua berdat ya jadi kalau koreksi diri kita ini merasa bukan merasa sudah benar ya jadi menurut firman itu memang ya tidak adalah memang orang yang benar-benar seturut dengan firman ya tapi kalau dianggap layak kita menyampaikan sesuatu itu makanya mendengarkan itu juga mendengarkan membawa membawa berkat kalau kita bicara pelayanan ya selagi kita ini masih diberi tubuh diwaroh dan jiwa danto yang sehat ini yang kita perlu itu di dalam pelayanan maka Paulus pernah mengomong begini dia mengatakan begini ini ada hubungannya dengan pelayanan itu bukan keraguan Paulus ya kalau saya melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 firman mengatakan demikian tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain jangan-jangan aku ditolak ini bukan keraguan Paulus untuk tidak selamat tapi Paulus ini kita tahu perhasil yang hebat tapi masih koreksi dirinya maka disini aku melatih tubuh kalau dikatakan bahwa manusia itu hidup dengan tubuh roh dan jiwa itu memang kehidupan maka Paulus mengatakan melatih tubuh karena tubuh ini selama kita masih hidup ini daging ini tidak karuan kita jadi keinginan daging dan keinginan roh ini adalah berlawanan setahun maka kadang-kadang kita tidak berbuat sesuatu kita menimbang menimbang tapi keputusannya kita nyaris penuh di roh jadi Paulus mengatakan aku melatih tubuh berarti seluruhnya ini berarti menjaga jiwa dan roh maka Paulus bukan ragu saya katakan tadi dan banyak mengatakan karena sesudah aku beritakan injil kepada orang lain jangan aku ditolak ini kan apa ya membeli warning kepada kita ini yang masih hidup jadi ini sangat telah bukan ragu ragu Paulus sangat hati jadi memang kalau kita berbicara pelayanan banyak Allah kita bicarakan bagaimanapun ya memang itulah yang kita layan terutama memang kita memberitakan injil itu perintah daripada Tuhan Yesus ya Bapak Ibu kalau kita memberitakan injil itu memang segampang kita omong sebenarnya kita ini bukan apa-apa belum apa-apa kalau kita melihat dengan orang-orang yang sangat sangat berani memperhatikan nyawana untuk membela injil itu luar biasa jadi kita ini memang mungkin iman kita tidak seperti itu apalagi rasu-rasu jadi memang kalau kita beritakan injil jadi kalau kita ini kan belum beritakan injil ya bener kita masih sharing kalau disini yang mengulang-ulang firman yang kita itu bukan tidak penting supaya kita juga bertumbuh iman kita tapi kalau orang sudah keluar lain Bapak Ibu maka kalau kita melihat dari orang-orang yang berani-berani iman yang buat itu sebenarnya Indonesia ini Bapak Ibu ini kan mayoritasnya itu dari agama yang kita ini menerita kalau dibuat jumlah Indonesia tidak akan mati ya artinya apa orang Kristen tidak sangat salah culit untuk menyanyi jumlah mereka ini bukan dunia yang saya ngomong Indonesia kalau mayoritas ini punya anak punya anak kita kalah ya mungkin tidak semuanya mereka menjadi orang agama seberan ada yang Kristen bahkan kebal Kristen ada yang yang juga Islam tapi ini memang kalau dihitung matematika kita kalah kalau kita tidak keluar kalah kalau dihitung jumlah kalah jumlah yang memang Tuhan tidak kalau dibebat lagi Tuhan memiliki kita ini bukan karena jumlah besarnya itu bukan tidak tabungan tapi memang ya inilah kita perlu belajar disini tapi kita perlu melalui sekali lagi memang kita saya terresponsif sekali dengan firman Tuhan ini menjadi wawasan mengawasi diri kita ini penting kalau kita melayani kita tidak tidak benar di dalam pelayanan bagaimana orang lain bisa melihat kita sebaik saktif yang tidak mungkin terima kasih Pak Tim Pak Bambang saya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan itu dari selamanya sampai selama-lamanya saya hanya sedikit berbagi saja dari dulu saya diajari mama-bapa saya ngerti firman Tuhan sedikit kerjakan menerti sedikit kerjakan mau tolong orang tidak usah tumbuh kaya ya kalau kamu dipercaya Tuhan kaya kalau tidak kaya berarti kamu sepanjang umur hidup tidak tolong orang katanya jadi ada beberapa hal yang saya bersyukur atas pekerjaan firman dan roh kudus karena kasih karunia Tuhan di kemampuan baik kemauan maupun kesanggupan datangnya dari Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan Allah yang melakukannya di dalam kita sehubungan dengan pelajaran hari ini kan kita harus jadi contoh jangan sampai kayak Imam Eli contoh itu contoh untuk anak-anak untuk keluarga untuk orang luar tapi kita kan gak tahu orang luar ini punya masalah apa tapi ketika roh kudus suruh kita lakukan sesuatu gerakkan hati kita mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu itu kita kerjakan tanpa menunda-nunda ternyata Tuhan punya maksud ketika Tuhan menyuruh kita jadi ada beberapa contoh oleh kemurahan Tuhan satu kali saya ini pernah tugas di salah satu tempat di kota Surabaya saya sampaikan firman Tuhan waktu pulang saya naik sepeda motor di parkiran itu saya sudah pakai jasujan karena waktu itu hujan beras sekali terus saya lihat di tempat parkir itu ada kante-kante udah tua terus naik sepeda panjang kok keluarkan kresek dari kantongnya kantong kresek buat belanja itu terus ditutupkan kepalanya loh tante rumahnya dimana sana nih yang nyebutkan satu jalan jauh ya paling 15-20 menit oh ya tak copot jasujan saya tak copot terus tak kasih tante itu tak suruh pakai gak usah nanti noni sendiri kok jalan gak apa-apa tante saya masih mudah lebih kuat saya benang gitu menter padahal rumah saya lebih jauh jadi sampai di daerah tubuh palawan itu saya keujanan dan memang tiga hari greges saya lalu ada yang tahu ngomong taji ini gak pakai hikmat katanya udah tahu jansu jantung satu kok dikasih orang lain pada taji punya tanggung jawab setiap hari antar jemput anaknya sekolah dengan gini sakit aktivitas sendiri tidak bisa dijalani katanya gitu jadi lain kali harus pakai hikmat saya pikir gimana ya merelakannya apa seperti Tuhan Yesus kalau merelakan jasujan dan jangkak itu itu yang pertama terus yang kedua pernah satu kali Tuhan itu memberkati saya mau ketika Tuhan memberkati saya mobil waktu itu ada persekutuan seperti komsel itu tapi kita adakan itu 10 hari dalam satu bulan nah kemudian ada tante-tante terus ada seorang ibu dengan dua anaknya dia jangka waktu itu mobil itu baru greges saya dapat berkat Tuhan itu dari seorang tante tua saya diberikan baru greges di showroom anak saya empat anak saya empat waktu itu kecil-kecil itu kira-kira tahun 2014 2014 berarti anak saya paling kecil umur 10 tahun waktu waktu dia waktu ada orang-orang ini yang kesulitan kendaraan saya bilang wis tante biar dijemput kebetulan ada sepupu saya yang bisa bantu antar jemput saya bilang tante terus kita gimana anak-anak bisik-bisik lu duduk belakang karena ada tiga sab mabuk wistalah anak sedulu saya ngomong begitu sakno lek emak itu duduk belakang kerekel nanti kepalanya kebentuk jadi lu hanya duduk belakang terus saya sendiri karena nggak cukup karena ada beberapa jemaat disitu anak saya tiga duduk di belakang mobil itu bukan mobil besar ya jadi medium spin si prolet jadi sesek kalau bertiga di belakang itu terus saya sendiri naik sepeda motor karena saya goncengan sama anak saya yang besar jadi kalau kita pergi ke daerah yang jera yang jemaatnya naik mobil saya sama anak saya goncengan ya pakai jasujan ya bahasa ya seperti itulah tapi ternyata Tuhan punya maksud dengan itu karena satu ketika ada salah satu jemaat itu cerita ke saya Cik Lin Cik Lin tak ceritanya apa saya pagi-pagi karena ada tiga jemaat rumahnya jejer mepet tembok tiga orang ini saya pagi-pagi digodor-gedor sama tajik sebelah ya kenapa katanya gini Cik aku mau tanya maksudnya Cik Lin itu apa apa oci nah ya mobil baru baru geres diduduki ditumpangi sama jemaat saya sendiri keujanan pakai jasujan sama naik goncengan maksudnya apa lo ya gak tahu cik katanya gitu terus orang yang tanya ini jawab sendiri maksudnya itu Tuhan itu kasih cot kasih contoh ke aku Tuhan negur aku katanya gitu karena apa yang bertamu ini tadi pagi yang tanya maksudnya apa itu itu dulu pernah punya mobil dan ketika ada orang lain lumpang dia tidak memperbolehkan orang lumpang betul jadi ketika itu dia tahu saya disuruh Tuhan seperti itu oleh pekerjaan firman dan roh kudus saya dimampukan ya Allah yang mengerjakannya di dalam saya sejak hari itu dia berubah jadi dia punya mobil baru satu kali kita komsel ke rumah lain bahkan yang punya mobil yang tadinya tidak boleh ditumpang ini itu apa namanya mangku mangku seorang anak seorang anak perempuan ya gede padanya cangking sesetnya mobil barunya dia tapi dia tertawa-tawa senang jadi bersyukur sama Tuhan oleh pekerjaan firman dan roh kudus kita menjadi saksi bukan karena perkataan saja tapi dimampukan oleh Tuhan kasih karunia Tuhan menjadi saksi dalam perkuatan tapi ada orang-orang yang bilang saya enggak berhikmat gitu lah menurut saya tadi kan sempat dibacakan ajarlilah awasilah diumum senang bagaimana kita bisa ngomongi orang lain tapi sekedar ngomong saja gitu lalu satu contoh lagi karena pekerjaan firman dan roh kudus menolong saya ada seorang mbah mbah perempuan tua si mbah ini enggak bisa bangun jadi dia tidur terkapar di depan rumah saya ada gang kecil cukup satu orang jadi lompongan katanya orang-orang itu dia disitu enggak bisa bangun suaminya meninggal bulan yang tahun yang lalu lalu enggak punya anak keluarganya di luar kota udah dikasih tahu tapi enggak mau datang gitu dia bergereja di tempat lain bukan jemaat sama dengan saya di satu gereja buka lalu saya diberitahu oleh tetangga yang lain bilang Lin enggak ada kenalan orang punya panti jompo enggak ada cik saya bilang gitu aku mesti dulang orang itu terus repot aku sendiri jualan di warung menolongnya anakku terus saya ini doa ketika tahu ada kesulitan itu saya doa Tuhan tolong Tuhan berkati saya uang supaya saya bisa bayar orang untuk ngeladeni mbah itu gitu biar bisa dulang Tuhan bicara dalam hati saya kamu enggak bisa oh saya yang dulang tak jadi saya mondar-mandir ke sana satu kali tetangga yang tadi ngomong Lin cari tolong cari panti jompo kenalanmu kan lake aku mestinya buang sorry ya buang eeknya apa daspernya kotor karena dia memang enggak bisa bangun gitu lalu saya sembahyang lagi Tuhan tolong berkati saya berkati saya Tuhan supaya saya bisa bayar orang untuk mandikan ngeramasi nyuci dasternya buang kotorannya mbah itu tolong Tuhan Tuhan ngomong lagi ke saya kamu enggak bisa kan waduh Tuhan ini ini sulit buat saya sulit gitu ya karena saya dikit-dikit cuci tangan dikit-dikit cuci tangan wah nyebo imba bukan mertua saya bukan apa-apa saya enggak ninggal lima risan lagi gitu ya orangnya sangat enggak punya sangat enggak punya tapi ketika kita memberikan diri kita dibebel oleh roh kudus kita diberikan kemampuan yang lebih daripada yang daripada yang semestinya oleh pekerjaan roh kudus diberikan kemampuan untuk melakukan perkara besar ini perkara besar buat saya nyeboki orang lain jadi akhirnya saya kesana ya karena dia enggak bisa bangun buang air disitu ya saya ganti pampersnya ya saya lihat udah bersih apa belum nyuci dasternya dan puji Tuhan tadinya tetangga-tetangga yang kayak sinis ngeliatin saya ketika tahu saya keluar dari lokongan itu mbak pampers tahu saya habis mandikan apa sikap mereka berubah semua jadi padanya apa saya cik mau kemana cik jadi sebetulnya buat kita ini memang firman Tuhan perlu tapi lebih perlu melakukan ketika disuruh apa sama Tuhan kita lakukan ketika kita enggak bisa biar bengak bengok sama roh kudus tolong saya kalau Tuhan suruh berikan saya kemampuan untuk melakukannya jadi dari situ anak-anak saya juga bisa tahu oh mama dan segala berteori tapi oleh pekerjaan firman dan roh kudus dimampukan seperti itu segala kemuliaan bagi Tuhan terima kasih Pak ya terima kasih Bu Kunia masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu ada silahkan Pak Rabin yuk Pak ya dalam saya mau tanya Pak hal yang praktis seringkali kita itu misalnya ada seorang dari bukan Kristen terus kehidupannya gak karu-karuan terus kemudian dia menjadi lahir baru atau menjadi Kristen lah nah apalagi kemudian menjadi hamba Tuhan terus dia diundangin kemana-mana nah ada juga misalnya seorang hamba Tuhan terus dia kesandung Pak kesandung akhirnya stigma negatif itu melekat pada dia Pak nah yang mau saya tanyakan itu gimana sih Pak kita sebagai orang Kristen itu melihat stigma tersebut misalnya contoh Pak ya katakanlah ada hamba Tuhan atau pendeta misalnya terkena skandal teruskan stigma ini nempel Pak ke dia Pak terus sehingga meskipun katakanlah sudah bertobat tapi stigma negatif ini terus menempel itu gimana Pak sebaiknya sikap kita oke terima kasih Pak silahkan Pak Abang iya itu itu pergumulan kita ya pergumulan kita dalam arti begini Tuhan itu mengampuni kalau Tuhan saya sudah mengampuni kenapa kita tidak mengampuni itu poinnya walaupun tadi itu pergumulannya menghilangkan stigma itu menghilangkan stigma itu tetapi kan kalau orang itu kita sudah pastikan dia kan orang itu bisa jatuh dan dia bisa bangun lagi dan dia bisa kembali lagi itu sebenarnya semua orang punya potensi itu semua punya potensi itu jadi ya itu tadi kalau Tuhan itu masih berikan kesempatan ya kita juga seharusnya punya hati seperti Tuhan maksudnya kita juga berikan kesempatan jadi memang case by case itu kita lihat seperti apa tapi kalau dinyatakan tadi tapi dia sudah bertobat ya sudah kalau orang sudah bertobat mau diapain lagi gitu ya kan gitu selalu stigma masa lalu dan lain sebagainya itu kan akhirnya menghalangi kita juga untuk kita mendapatkan berkat dari orang-orang yang mungkin ya punya stigma itu ya mungkin itu ya ya makanya Bapak Ibu kita harus tetap berjaga-jaga ya supaya jangan sampai jatuh Pak Olus berkata kalau kamu kuat oke hati-hatilah jangan sampai kamu jatuh sebab ketika jatuh itu sakitnya minta ampun saudara ya sakitnya itu luar biasa nah untuk bangkit pulih bisa bisa tapi itu memang perlu waktu lama bahkan sudah lamapun Bapak Ibu saya pernah ngundang hamba Tuhan A ya ternyata hamba Tuhan A ini masa lalunya buruk lalu ada temannya hamba Tuhan itu cerita ke saya loh Pak Tim ngundang dia ya iya namanya kenapa alah Pak saya jadi percaya Pak dia dulu itu begini-begini begini-begini bayangkan saudara ya sudah berubah sudah bertobat waktu lamapun itu masih dikatakan apa saudara gak mungkin dia bisa berubah aku gak percaya sampai ngomong gitu saudara ya Pak Olus aja juga gitu kan bacaan bacaan kita ini di kisah Rasul pasal 9 lalu 10 11 ya 12 kalau gak salah 13 Paulus kan juga dikatakan begitu tadinya sebagai pengaliaya lalu bertobat lalu dia mengajar bahkan membuktikan Yesus itu Mesias lalu orang lain percaya apa gak saudara kalau kita baca di kisah Rasul itu enggak loh dulunya kan mau mengaliaya bahkan mau membunuh anak-anak Tuhan kan tapi perlu mentor siapa mentornya Saulus kalau gak ada dia gak tahu Saulus ini bisa maju terus apa tidak yang meyakinkan kepada orang Kristen semuanya bahwa Saulus ini sudah bertobat siapa itu saudara walaupun akhirnya orang ini dibanding Paulus kalah ya terkenal saudara-saudara jadi ada mentornya Barrabas nah jadi Pak Rabi dan juga teman-teman yang lain kalau ada Tuhan yang mengalami proses tanda petik memang perlu ada mentor yang meyakinkan semua orang juga supaya semua orang itu akhirnya percaya memang perlu waktu sekali lagi proses itu perlu waktu Tuhan sudah ampuni iya betul tapi orang-orang ini sulit untuk bisa menerima makanya perlu ada mentor jadi sebelum terlambat kita mesti tetap berjaga-jaga hati-hati supaya jangan sampai jatuh ya mungkin terakhir masih ada waktu sedikit lagi ada Bapak Ibu yang mau sampaikan ya Pak bisa Pak ya Pak mohon maaf Pak saya terlambat sekali masuk saya tidak bisa mengikuti awal karena saya ini dipercayakan jadi ketua KPPS kegiatan di desa sehingga baru bisa sambung begitu ya dari berapa hari ini sibuk saya hari ini memang berusaha mau ikut begitu ya itu pun terlambat tapi saya mengikuti dari awal saya masuk saya bisa menangkap kondisi pelayanan itu memang melayani itu tidak mudah ya Bapak Ibu jemaat begitu saya menjadi gembala ini belum terlalu lama baru kurang lebih 14 tahun begitu ya kurang lebih 14 tahun ya suka duka tetap ada namun saya coba mengambil beberapa kasus ya memang pikma orang itu melihat hamba Tuhan itu harus sempurna tidak boleh ada kekurangan begitu ya dia kalau bisa yang paling terbaik begitu nah saya pernah melayani di salah satu gereja membantu pelayanan waktu itu saya belum pegang sidang jemaat di Papua begitu ya saya tidak perlu sebutkan tapi saya mau bilang begini saya tinggal di tempat itu tahu hamba Tuhan itu orangnya baik begitu ya orangnya bagus terus hati untuk melayani itu luar biasa hanya memang anaknya itu menjadi persoalan kenapa menjadi persoalan ya mungkin orang melihat tidak sesuai dengan kehidupan yang seharusnya menjadi teladan menjadi berkat bagi banyak orang nah bagaimana saya menyingkapi pernyataan seperti itu ya saya selalu berusaha saya bilang ya itu kan pribadi masing-masing kenapa kita harus melihat yang lain begitu ya tapi ada segelintir orang mereka menerima dalam hal itu kan pribadi anaknya begitu ya bukan bapaknya begitu jadi saya berusaha dalam hal ini untuk apa supaya jemaat-jemaat yang mungkin melihat itu hanya dari sisi negatif saya selalu berusaha untuk membawa ke jalur yang positif supaya apa kita melayani Tuhan itu jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya begitu ya tadi Pak Tim minggung sedikit tentang Paulus begitu saya tiga minggu yang lalu saya kotbakan cerita Paulus ini temanya itu cara pandang pola pikir begitu ya ternyata cara pandang pola pikir manusia itu berbeda dengan cara pandang pola pikir Tuhan kenapa ketika Saulus dipanggil Tuhan untuk melayani begitu ya Tuhan melihat dia adalah alat yang dia mau pakai bukannya di lingkungan orang-orang Yahudi tetapi Tuhan mau pakai dia lebih jauh namun ternyata cara pandang jemaat awal begitu ya mereka hanya melihat dari sisi negatifnya bahwa Paulus itu dahulu kehidupannya seorang pembunuh dan lain sebagainya begitu membayangkan Bapak Ibu kalau seandainya Paulus begitu ya dia menerima apa namanya pernyataan-pernyataan keras itu dari jemaat begitu dia menerima semua dan buat dia mungkin oh iya ya saya ini tidak layak begitu ya di mata manusia ini tupanya saya ini orang yang tidak baik karena saya sudah melakukan kejahatan dan lain sebagainya seandainya Paulus terseret terbawa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin ya mungkin dia tidak akan bisa melayani lebih tapi tidak Paulus melihat sesuatu itu lebih sehingga dia tidak terlalu mempedulikan kenapa karena dia melakukan satu panggilan dia ingin membuktikan kepada orang bahwa itu masa lalu saya ya maka di Filipikan dia kata aku melupakan apa yang di belakang tetapi aku mengarahkan pandangan ke depan sehingga dia tetap semangat begitu apapun kata orang jemaat awal itu bagi Paulus itu bukan sesuatu yang membuat dia harus mundur tapi harus dia maju nah cerita itu kita tahu bagaimana pada akhirnya Paulus dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu melayani Tuhan itu memang tidak semudah apalagi sebagai saya saya cerita ini saya coba bagikan dari sisi hamba Tuhan dari sisi sebagai penggembala sebagai pendeta gembala sidang di gereja begitu ya karena ada begitu banyak saya melihat mendengar menyaksikan begitu ya mengalami ada memang hamba Tuhan yang memang tidak seperti yang mereka harapkan tapi kita kan mau lihat orang dewasa tidak dewasa itu bukan melihat kepada orang lain standarnya itu kan dari diri kita begitu kalau kita selalu melihat kelemahan orang kekurangan orang pertanyaannya apa bedanya kita dengan dia mungkin selama ini kita baik-baik saja di mata orang tapi belum tentu kenapa mungkin kita mencoba segala kelemahan kita ini kita coba tutup-tutupi begitu ya kita selubungi dengan hal-hal yang baik sehingga yang buruk itu mungkin tidak kelihatan namun orang lain sedikit saja kesalahan menjadi sorotan begitu nah saya punya prinsip melayani Tuhan itu kenapa kita harus melihat kelemahan kekurangan orang apakah dia gembala pendeta atau jemaat begitu saya tidak pernah melihat tapi saya melihat sesuatu yang jauh ke depan itu lebih baik ya tinggal bagaimana cara pola pikir pandang kita itu melihat sesuatu pelayanan itu jangan dilihat dari sisi negatifnya saja ya karena kita ini orang-orang yang tidak layak begitu ya kalau mungkin kita mau coba bandingkan misalkan Petrus dengan Judas begitu ya mungkin Judas itu kesalahannya kan hanya karena dia menjual begitu kalau Petrus kesalahannya telak dia menyangkal bahkan dia mengutuk bahwa dia aku tidak mengenal hanya persoalan perbedaannya adalah Petrus mau bertobat Judas tidak ini yang menjadi masalah apakah Tuhan yang punya kekurangan itu berbalik atau tidak seperti cerita Pak Tim mungkin Pak Tim sudah melihat orangnya ini bagus sudah bertobat dan melayani dengan baik tapi ternyata masih ada orang melihat masa lalunya itu mungkin jadi penghambat kalau kita selalu melihat masa lalu orang jadi penghambat saya pikir kurang kita juga kurang lebih dengan orang seperti itu kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu jadi ya mungkin sharing saya ini mari kita membangkitkan diri masing-masing kelemahan tetap ada tapi jangan biarkan kelemahan itu membawa kita juga jatuh jangan jadikanlah kelemahan itu untuk merubah hidup kita kelemahan orang lain jadikanlah itu hikmah supaya oh ya kita jangan seperti mereka kalau sudah kita tahu ya sudah cukup kita saja yang tahu saya prinsip begitu saya prinsip melayani mengembalakan jemaat saya selalu menekankan kepada jemaat dalam pelayanan jangan pernah kita melihat kelemahan kekurangan orang tapi jadikanlah itu hikmah karena kalau itu menjadikan hikmah berarti itu akan membentuk kedewasaan kita begitu ya saya pikir dari saya sharingnya seperti itu seperti itu bapak terima kasih ya terima kasih pak terima kasih kebersihanannya waktunya sudah habis kita sambung selasa depan ya selasa depan ya selasa depan ya boleh berdoa setelah itu on cam untuk foto terima kasih pak yang sudah menyampaikan materinya nanti disambung ya selasa depan ya oke silahkan pak oke mari kita bersama berdoa terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan sudah memberikan kami satu baik untuk yang ini bisa terhadap lingkungan kami terhadap pelayanan kami apapun yang kami terima di malam hari ini untuk menembekali kami untuk menjadi bekal di pelayanan di tempat kami masing-masing berkati para narasumber yang sudah menyampaikan Pak Mutius yang sudah menjadi moderator dan menjadi sarana bagi kami untuk bisa belajar bersama berdoa dan bersyukur haleluya amin dan bersyukur dan bersyukur